Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi dengan saya, ODTV Papa Kemarin sudah banyak yang bertanya tentang Locker Exavator Locker Loader Dan DT10 Bola Itu nanti saya akan bahas hari ini Dan sopastinya, bagi kalian semua Yang belum sempat subscribe ke channel youtube saya Saya minta dukungannya untuk subscribe dulu Agar saya lebih semangat lagi Hadirkan informasi untuk kalian semua Oke, baik teman-teman semua Di kesempatan hari ini Saya akan menjelaskan Lowongan pekerjaan Exavator Dan juga Loader Itu yang paling pertama yang akan saya bahas hari ini Mengingat kemarin yang sudah saya buatkan videonya Saat ini untuk Loader itu sangat susah untuk kita masuk Dan Exavator juga itu Lumayan susah untuk kita Bisa bergabung Tetapi untuk hari ini Ada informasi yang bisa kalian akses nanti Di setiap kota dan kabupaten Masing-masing tempat Jadi perlu simak baik-baik Jangan sampai Anda itu gagal paham Karena sudah ada informasi yang beredar Melalui memo dari PT IWIP yang sudah dikeluarkan pada tanggal 3 Januari 2024 Itu di Tanjung Uli Makanya informasi hari ini Saya sampaikan Saya sangat berharap Bisa membantu kalian semua di luar sana Yang lagi mencari Lowongan pekerjaan tersebut Untuk general worker juga ini Kalian tidak perlu harus datang Ke Tanjung Uli Tidak perlu harus datang melamar secara langsung di loket Nanti di setiap kabupaten kalian Itu nanti akan ada rekrutmen secara langsung di sana Untuk tanggal dan waktunya itu Nanti saya akan informasikan kepada kalian semua Makanya saya harap kalian harus simak baik-baik Seperti biasa Turang bakar satu dulu Baru turang lanjut informasi ya Supaya turang lebih semangat lagi Oke teman-teman semua Supaya kalian tidak penasaran untuk lowongan pekerjaan ini Itu Saya katakan General worker itu masih banyak dibutuhkan Terus training welder itu ada Dan operator DT10 bola Loader dan juga Exavator Ini nanti kalian bisa daftar secara langsung Jadi tidak perlu khawatir Kalian tinggal perlu Menyiapkan berkas lamaran kalian semua Baik Untuk kalian semua ini yang Berada di seluruh provinsi Maluku Utara Ini adalah kesempatan yang bagus Untuk kalian semua Yang punya skill Tapi belum sempat datang ke Tanjung Uli Untuk melamar secara langsung Berarti Untuk hari ini saya akan Bagikan informasinya kepada kalian semua Yang pertama ini untuk non-skill Yang akan saya bagikan Jika kalian yang tidak ada pengalaman kerja Atau kalian yang mau masuk di bagian umum Bisa kalian daftar General worker Untuk tempatnya nanti saya akan bahas Terus ada yang mau ikuti training welder Kalian bisa daftar secara langsung nanti Dari training welder dan juga welder skill tadi Kita langsung masuk ke DT10 roda Jadi kalau kalian yang punya minat Untuk bergabung Silahkan kalian bisa daftar Secara langsung nanti di tempat kalian masing-masing Selain itu ada juga Exavator Kalian bisa daftar Saya yakin dan percaya di video ini Pasti ada yang berkomentar Apakah lowongan pekerjaan ini terbuka untuk umum Oke saya akan jelaskan disini Lowongan pekerjaan Untuk kategori di video ini Saya katakan tidak dibuka untuk seluruh Indonesia Itu hanya dibuka di Maluku Utara Jadi untuk putra daerah Yang memiliki domisili di Maluku Utara Itu bisa mengikuti Locker tersebut Jadi kalian tidak perlu bertanya panjang lebar lagi Jadi kalau kalian semua juga yang mau terhubung dengan saya Di via WhatsApp Di bawah situ Ada tombol bergabung Silahkan klik saja Supaya kalian bisa terhubung dengan saya Di via WhatsApp Kita lanjut untuk tadi Yang saya katakan Locker ini tidak dibuka untuk seluruh Indonesia Hanya yang memiliki domisili di Maluku Utara Yang bisa mengikuti lowongan kerja ini Jadi ada beberapa tempat yang memang sudah disediakan Atau bekerjasama dengan PT IWIP Ini untuk Kabupaten Halmaherah Selatan Itu nanti kalian bisa cek informasinya Kabupaten Halmaherah Tengah Kabupaten Halmaherah Utara Kabupaten Halmaherah Barat Kabupaten Halmaherah Timur Dan juga Kabupaten Sula Pulau Taliabo pun akan dibuka untuk locker ini Terus di mana tempat untuk kita bisa daftar lowongan pekerjaan ini Jadi kalau kalian yang berada di lokasi yang sudah saya sebutkan tadi Itu kalian bisa ke dinas tenaga kerja di tempat kalian masing-masing Jadi untuk informasi pendaftarannya kalian bisa hubungi di desnaker tempat kalian masing-masing Karena di memo ini Itu tidak menyebutkan kapan akan dilaksanakan Tetapi baru saja dikeluarkan memo Jadi kalian bisa bedakan mana yang sudah dilaksanakan dan mana baru menjadi informasi Saya kira hanya informasi ini juga bisa membuat kalian mengadakan persiapan Pemberkasan kalian semua Jadi jangan lupa siapkan berkas sesuai dengan permintaan perusahaan Karena kalau berkas yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan Tidak memenuhi persaratan yang diminta Maka berkas tersebut tidak akan diproses Kalau untuk proses dari dinas tenaga kerja Itu saya sudah bahas di video saya kemarin Kalian perlu cek kembali Itu sudah ada saya buatkan jauh-jauh hari kemarin sebelum anda bertanya hari ini Dan untuk video ini saya juga yakin Pasti ada yang bertanya apakah training juga dibuka Ini yang kadang saya bilang mau tampil yang mantatalingan nanti ini Jadi di memo ini Itu kan saya sebutkan dari tadi Hanya ada training welder Berarti DT, EXA, LODER yang saya sebutkan Itu kan tidak ada trainingnya Bisa paham ya Jadi tidak ada training EXA, tidak ada training DT, tidak ada training LODER Itu yang perlu kalian paham Jadi jangan lagi ada pertanyaan yang aneh Masuk ke saya Trainingnya buka, tidak Saya rasa kalian ini sudah dewasa Jadi kalian bisa berikan mana yang saya sebutkan training Mana yang tidak saya sebutkan training Begitu Pak Bos Saya ulangi disini untuk persiapkan berkas lamaran kalian Itu yang pertama kalian harus persiapkan adalah KTP Sesuai dengan domisili kalian semua Terus kartu keluarga sama alamatnya dengan KTP Yang ketiga itu adalah SKCK Bisa paham untuk yang melamar bagian general worker Kalau yang melamar skill DT, LODER, dan juga EXA Itu perlu menyiapkan SIM B2 umum Itu wajib dipersiapkan Terus yang berikutnya lagi Adalah kartu kuning Dari Dinas Tenaga Kerja Jadi hari ini kalau kalian yang simak video saya Langsung saja ke disnakir Untuk pembuatan kartu kuning Itu sesuai dengan kabupaten yang sudah saya sebutkan tadi Nanti kalian langsung juga menanyakan informasi Kapan PT IWIP akan membuka Lowongan pekerjaannya di disnakir kalian Makanya tadi saya katakan bahwa Kalian perlu mengikuti video-video saya terus Karena nanti untuk tanggal pelaksanaannya Saya akan bagikan kepada kalian lewat video juga Kalau sudah ada memo yang dikeluarkan oleh PT IWIP Yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Di kabupaten kalian masing-masing Kalau sudah selesai pembuatan kartu kuning Itu kalian juga persiapkan Lamaran kerja kalian Itu mau tulis tangan Mau ketik komputer bebas Mau beli di fotokopi bebas Saya sudah bahas kemarin di video saya Sekitar 7 bulan lalu itu ada Setelah surat lamaran kerja Kalian perlu menyiapkan Daftar hiwayat hidup kalian semua Kalau ada pengalaman kerja Kalian lampirkan semuanya Dan perlu diketahui untuk fotokopi KTP Ini kalian harus wajib Scan dalam bentuk warna SKCK juga scan dalam bentuk warna Kalau yang melamar operator SIM Itu scan dalam bentuk warna Supaya lebih jelas Berkas lamaran kalian semua Dan yang berikutnya lagi kalian persiapkan adalah Ijasa terakhir Untuk ijasa terakhir Ini kalian bisa menggunakan ijasa SMP Itu saya katakan bisa Kalau yang tidak ada ijasa SMP Kalau ada ijasa paket B Itu bisa melamar Dan sepastinya untuk informasi yang Sudah saya hadirkan ini Ini saya selalu berharap Untuk kalian semua Mempersiapkan berkas lamaran Kalian perlu perhatikan Semua nomor nik di kartu keluarga Nomor nik di KTP Itu harus sama Nama tanggal lahir Nama orang tua Itu jangan sampai salah Kalau salah Memang berkas kalian itu diterima langsung di Di snarker tersebut Tetapi untuk prosesnya Itu saya tidak yakin Begitu Karena nanti Berkas tersebut Kalau tembus KPT Iwib Itu nanti akan diseleksi lagi Kalau tidak sesuai dengan Perseratan dan Apa yang diminta oleh KPT Iwib Maka berkas kalian tidak akan diproses Jadikan sia-sia Jadi dari saat ini Jika kalian menonton video saya Periksa semua Kartu keluarga kalian Apakah sama Nik kalian itu sama Nama kalian sama Tanggal lahir sama Terus kalian juga punya Nama orang tua Itu sama tidak Kalau tidak sama Segera memperbaiki Satu Yang akan saya tambahkan terakhir ini Supaya kalian tidak Bingung dan bertanya lagi Ini rata-rata yang bertanya Kalau SIM saya itu berbeda Dengan alamat Saya saat ini Apakah bisa melamar Itu saya katakan Bisa Pak Jadi kalau untuk SIM sendiri ini Tidak masalah Jika dia berbeda Alamat domisili Semisalkan kemarin Anda itu Memiliki domisili Di Kota Ternate Saat SIM Anda Memiliki alamat Kota Ternate Kebetulan Anda saat ini Sudah pindah ke Kabupaten Kepulauan Sula Itu tidak masalah Sebenarnya dengan SIM Selama SIM tersebut Masih aktif Karena Masa berlaku SIM itu 5 tahun Baru bisa Anda Penggantian kembali Menggunakan domisili Anda saat ini Jadi kalau untuk SIM Saya rasa tidak perlu Anda bertanya lagi Berbeda dengan Kartu keluarga KTP itu Tidak ada pengaruhnya Sama sekali Jadi silakan saja Jika Anda yang memiliki masalah Seperti yang sudah saya Sampaikan hari ini Semoga saja Informasi dari saya ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Nanti di video saya Yang berikut Saya akan bahas Untuk Semua kategori Itu baik General Worker Operator DT Operator EXA Dan masih banyak lagi Itu Pekerjaannya Seperti apa Karena banyak nih Orang yang masih Bertanya kepada saya Untuk General Worker Itu Pak Kerjanya apa General Worker Veroniker Itu kerjanya apa Training Itu kerjanya apa Mengingat Adik-adik kita ini Yang baru saja Lulus dari sekolah Karena mereka Belum pernah Merasakan dunia Kerja di industri Makanya nanti Di video saya berikut Saya akan bahas Satu persatu Apa itu General Worker Apa itu Welder Apa itu Elektrical Apa itu Mekanik Sesuai dengan Pekerjaannya Saya akan bahas Jangan lupa Support channel Youtube saya Dengan cara Subscribe Agar saya lebih semangat lagi Hadirkan informasi Untuk kalian semua Sampai ketemu Di video saya yang berikut Salam dan sampai jumpa Bye-bye